. Analisa baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, kesaksiannya kini diragukan. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Ada analisa baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, kesaksian ada 5 orang di halaman rumah kejadian diragukan. Keterangan seorang saksi yang pada malam menjelang kejadian, mengatakan melihat ada 5 orang pada halaman rumah tempat kejadian perkara TKP, di Jalan Caga Subang. Disebutkan saksi tersebut, pada saat itu sedang melintas pada rumah kejadian tersebut, dengan berkendara kecepatan 55 sampai 60 km per jam. Saksi mengatakan melihat ada 5 orang di halaman rumah kejadian tersebut, terdiri 3 perempuan dan 2 laki-laki. Lokasi rumah keluarga Yosep yang sekaligus kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional menjadi tempat kejadian perkara TKP, pembunuhan, di Kampung Ciseti, di Jalan Raya Jalan Cagak, Subang. Namun, ada juga yang melakukan analisa, dengan logika, pada kecepatan 55 sampai 60 km per jam kendaraan, apakah pengendara masih sempat melihat ke kiri atau ke kanan. Saya pribadi ragu dengan kesaksian saksi mengenai yang 5 orang di TKP. Membayangkan berdasarkan kebiasaan umum, bahwa dalam kecepatan 55 sampai 60 km per jam pada kondisi ruas jalan seperti di Jalan Cagak, biasanya konsentrasi seseorang pengemudi adalah ke depan, apalagi sepeda motor. Dalam keadaan kecepatan seperti itu, seseorang jarang melihat kiri atau kanan. Kalaupun masih sempat, adalah hitungan detik. Dalam kondisi tersebut, bila mengaitkan keterangan salah seorang saksi, yang mengatakan melihat ada 5 orang, terdiri 3 perempuan dan 2 laki-laki pada halaman rumah kejadian. Berikut pula arah mobil yang ada di halaman dan kondisinya mesin mati. Disebutkan, pada malam hari pukul 23.40 waktu Indonesia Barat biasanya kondisi jalanan kosong. Pada saat-saat itu, kendaraan biasanya dalam kecepatan tinggi. Terima kasih telah menonton!